Pasca viralnya Pungli Oknum Satkes COVID-19 yang terjadi di perbatasan pintu masuk tol, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Komisi V meminta sanksi tegas kepada penegak hukum untuk dapat mengungkap kasusnya sampai tuntas. Aksi punggutan liar yang dilakukan oleh sejumlah oknum petugas penyekatan COVID-19 di pintu tol keramasan Pelembang dan Ogan Ilir Sumatera Selatan yang sempat viral pekan lalu dengan modus meloloskan para sopir yang tidak memiliki dokumen kesehatan dengan membayar sejumlah uang mulai dari 20 hingga 50 ribu rupiah. Hal ini rupanya mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan meminta agar oknum satgas COVID-19 yang terlibat pengli dipecat karena dinilai telah melakukan perbuatan yang memalukan. Anggota DPRD Sumatera Selatan meminta agar oknum yang terlibat pengli tersebut mendapatkan sanksi tegas terberat hingga pemecetan secara administrasi. Hal itu lantaran aksi pengli terhadap mobil truk pengangkut barang tujuan ke Pulau Jawa dengan melewati tol keramasan sangat memalukan karena di saat pemerintah tengah gencar mencegah penyebaran COVID-19 oknum satgas yang bertugas di pintu tol tersebut memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi hingga tidak mendukung upaya pemerintah. Wakil Ketua Komisi 5 Fraksi Partai Kadilan Sejahtera Mas Agus Saiful Padli mengatakan adanya aksi video pengli oleh oknum satgas penyekatan COVID-19 di pintu tol keramasan menunjukkan masih lemah dan kurangnya pengawasan oleh atasan terhadap bawahnya. Untuk itu, DPRD Sumatera Selatan meminta agar pengawasan satgas penyekatan di Sumatera Selatan agar lebih diperketat sehingga hal serupa tidak terulang kembali. Anggota DPRD Sumatera Selatan mendorong selain di proses hukum meminta agar mereka yang terlibat dipecat secara administratif secara kepegawaian. Kita berharap oknum yang melakukan pengundi ini mendapatkan tidak hanya teguran tertulis tapi diberikan sanksi. Karena sekali lagi, hari ini ketika masyarakat yang menerapkan aturan PPKM dan ketika ada yang tidak menerapkan diberikan sanksi yang luar biasa nah ini terhadap oknumnya seperti ini, kita berharap pemerintah juga dapat menerapkan sanksi yang setimpal seperti itu, tidak perlu dilakukan pemecatan. Ini untuk memberikan sok terapi agar tidak bermain-main dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri seperti itu. Jadi kita akan mendorong juga lewat jalur legislasi bagaimana ke depan dari pemerintah, terutama pemerintah daerah memperketat tim yang ada di lapangan sehingga tidak memainkan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sendiri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan. Kita ke Lantang, di Lampung Pak, di Lampung, sama yang tadi pengen minum brown sugar milk, tapi mager pengennya nggak pakai sulit kalau pengen brown sugar milk Cobain brown sugar milk dari Icitan Susunya nggak pelit, gulah arenya legit Nyarinya nggak sulit, rosanya elit Susunya Mimak Icitan brown sugar milk, rasa elit nggak pakai sulit Icitan Icitan